Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu Kecamatan Pager Ageng Yang mana lokasi pondok pesantren ini berada di atas gunung Wow pasti teman-teman kebayang bagaimana keindahannya seperti apa Yuk Dan sekarang saya sedang berada di pasar hewan ya Di jalan ini Jadi disini aku memulai untuk melangkah untuk berjalan menuju tempat tujuan Dan untuk kendaraannya Aku akan pergi ke Pager Ageng itu pakai motor ini ya teman-teman Nah lihat Si jagur ini akan mengantarkan aku ke tempat tujuan Yaitu di Pager Ageng Terima kasih telah menonton Sekarang aku sedang berada di jalan Di Malang Dutri Di Kabupaten Syamis ya Dan disini saya sedang bergedung Di sebuah warung yang terjadi di jalan ya Sambil ngelting Karena saya tidak bisa melanjutkan perjalanan Dikarenakan hujan yang tidak henti-henti ya Aduh kacau ini Lihat teman-teman Hujan Dari sini Saya mungkin sudah sekitar sudah satu jam lah Saya terdampar disini Dan tidak bisa melanjutkan perjalanan Dikarenakan hujan Mungkin karena aku terlalu sore ya berangkatnya Di saat situasi atau cuaca di hari-hari ini Ini sering musim hujan Makanya Di tengah perjalanan Aku terjebak di sebuah warung ya Untungnya disini ada warung ya Lumayan lah Sambil ngopi-ngopi Daerah ini itu Kalau tidak salah Yaitu berada di desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeti ya Melihat Siku-siku malat Kehujanan guys Parah-parah Jika papalah Semoga Nanti maghrib Cuacanya segera meredak ya Tidak hujan lagi Lihat sudah meredak Oke teman-teman Dan pada akhirnya Hujan pun mulai Agak-agak Redak nih Ini mau gak mau Harus dipaksakan untuk Terus jalan Pokoknya Ya walaupun Di jalannya Atau malam hari ini Hujan Masih agak grimis ya Kita cari mesjid aja lah Ah Teman-teman Sekarang aku lagi Lagi Apa lagi Resi Di Busun Golat Lande Di Kecamatan Panumbangan Kemudian Camis Jadi Belum sampai ya Jadi ada beberapa Faktor yang menghalangi Sehingga Aku terhitung Terlambat Untuk nyampe Ke lokasi Pasir Kirisik Atau lokasi Pondok Pusatren Yang berada di atas gunung itu Dan tinggal beberapa saat lagi Kita akan sampai Di lokasi Pondok Pusatren Tersebut ya Nah Untuk jalannya kesini Ke arah yang Kanan Menuju ke atas sana Nah Kalau kesana Itu menuju Kawasan Cakrabuana ya Kita ngambilnya Kesini aja Nah Kesini aja ya Dan Alhamdulillah guys Sekarang aku sudah tiba Di kawasan Objek Wisata Pasir Kirisik Namun Kawasan Objek Wisata Pasir Kirisik Bukanlah Yang aku Jadikan sebagai tujuan Akan tetapi Yang akan aku Jadikan sebagai tujuan Yaitu adalah Itu guys Itu Adalah Pondok Pusatren Yang berada Di atas gunung Nah Bisa teman-teman Lihat Di sini Disini aku Meninjau Atau Melihatnya dari Kawasan Objek Wisata Pasir Kirisik Jadi Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Setelah sekian lama Aku berada di perjalanan Dari Manonjaya Ke lokasi ini Alhamdulillah Telah sampai dengan selamat Dengan durasi yang sangat panjang Jadi Aku berangkat dari Manonjaya itu Pada pukul Setengah tiga sore Dan sampai di lokasi ini Pada pukul Sembilan Kurang tiga puluh menit Lebih tepatnya Dan Delapan Lebih tiga puluh menit Jadi setengah sembilan Kurang lebih Nama jam Jadi serasa Kepangandaran Padahal ini dekat Biasanya Aku menempuh jalur itu Menempuh di perjalanan ya Yaitu Satu jam Paling lama Satu jam setengah Ini hampir enam jam Kenapa? Karena Tidak bawa jas hujan Jadi itu yang menjadi Hambatan Kenapa aku terlambat Datang Kesini Padahal ini dekat Masih berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tapi jarak tempuhnya Gak beda jauh sama Kepangandaran Ya gak apa-apa lah Dan ini sekarang Saya sedang berada di lingkungan Pesantren Dan ini Lagi sepi-sepinya ya Karena memang Sedang pada Beristirahat Jadi teman-teman Di pesantren ini Kalau di malam hari itu Indah Karena kita bisa melihat Samudera Lentera Di kaki gunung ini ya Untuk nama tempatnya ini adalah Pasir Kirisik Dan untuk nama Pesantrennya Yaitu adalah Pesantren Itihadul Umah Al-Mahmud Buat teman-teman yang penasaran Ingin kesini Dan ingin melihat secara langsung Teman-teman tinggal Cari saja di Google Map Di kolom pencariannya Tinggal klik saja Pasir Kirisik Atau Pondok Pesantren Itihadul Umah Al-Mahmud Nanti disana Sudah muncul ya Tinggal teman-teman Klik saja Nah disana teman-teman Juga bisa melihat Apa gambar-gambar Yang sudah disediakan Yang sudah dipasang Pada Pencarian Google Map Ya Nah ini Ini lokasinya teman-teman Lihat Ini keindahan Atau Nuansa malam Di Pesantren Itihadul Umah Al-Mahmud Yang berada Di atas gunung ini Biasanya Kalau di pagi hari itu Ya Di daerah sana itu Itu ada Apa itu namanya Samudera awan Kalau memang kebetulan Kita menemukannya Kita melihatnya ya Dan sekarang juga Kita bisa melihat Samudera embun ya Kita disini Bisa melihat Alam yang luas Bisa melihat Wilayah Ciamis Tasikota Bahkan Gunung Galunggung pun Kita bisa melihatnya Secara jelas disini Dan untuk lebih jelasnya Besok saja Kita lihat ya Nah jadi teman-teman Suhu malam ini Begitu dingin Karena kabut Sedang Turun ya Sedang menyelimuti Lingkungan Masjid Lingkungan Pondok Pesantren ini Jadi Yang Tadinya saya gak pakai Jacket Sekarang pakai Ini sudah pakai Tapi masih tetap saja dingin Dingin Tapi besar kemungkinan Kalau Biasanya Kalau kabut Malam-malam ini Turun Besoknya itu Akan cerah Dan bagus loh Apalagi kalau Tadi sorenya itu Hujan Makanya Tonton terus Video ini Jangan di skip Biar teman-teman Bisa Menonton Bisa makin penasaran Video apa selanjutnya Dan Seperti apa Keindahan Yang ada Di lingkungan Pondok Pesantren ini Besok hari ya Da Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!